Intro Ada satu kata-kata bijak yang mengatakan bahwa Jangan biarkan waktu kemarin terlalu banyak menyita hari ini Selamat pagi nakku, apa kabarnya? Ibu harapkan kalian dalam keadaan baik-baik saja Sebelumnya terima salam dari ibu, salam sehat, salam SFD Semangat, Praternitas, Dina Ada pun materi kita untuk hari ini adalah mengenai White Collar Crime ataupun Kejahatan Kerah Putih Ada pun tujuan pembelajaran kita adalah Yang pertama, secara enerjik dan juga penuh semangat Siswa-siswi kami diharapkan mampu memahami Apa itu Kejahatan Kerah Putih Yang kedua, siswa-siswi kami juga diharapkan Untuk mampu menghindari terjadinya kejahatan-kejahatan Ataupun tindakan kriminal yang terjadi di sekitar kita Untuk lebih memahami materi kita Silahkan simak video berikut ini Terima kasih Kejahatan Kerah Putih Sudah menggunakan laptop tetapi menggunakan topeng Yang ketiga, ada kantor KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Jadi mungkin sekarang ataupun pada saat ini tepatnya Sudah terlintas di benak kalian sedikit mengenai Apa sebenarnya kejahatan Kerah Putih ini Oke, langsung saja kita masuk Nah, kejahatan Kerah Putih ini Dalam bahasa Inggrisnya atau sering disebut sebagai White Collar Crime White Collar Crime Ingat Kerah Putih Jangan kau penggal-penggal kata-katanya Nah, lalu Sebenarnya kejahatan Kerah Putih itu apa? Nah, ternyata kejahatan Kerah Putih ini sejarahnya Seperti yang kita ketahui Para kaum elit ataupun kaum bangsawan Ataupun pengusaha Sering menggunakan kemeja putih berdasi Lalu menggunakan yang namanya jas Jadi mereka yang melakukan beberapa kejahatan Terpenting ataupun yang paling utama Contoh dalam kasus uang Itu disebut kejahatan Kerah Putih Jadi kejahatan Kerah Putih ini adalah kejahatan elit Yang dilakukan orang dari status sosialnya yang tinggi Jadi bukan orang sembarangan Nah, lalu Ada pun Kerah Putih ini Ya, merupakan tadi kejahatan Bukan kejahatan maksudnya Kejahatan yang dilakukan oleh kaum-kaum elit Nah, sebenarnya ada satu lagi yang disebut Kejahatan Kerah Biru Kalau Kerah Biru itu apa Bu? Kalau Kerah Biru ini adalah kebalikan dari kejahatan Kerah Putih Biasanya identik dengan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang Yang bisa dikatakan dia hidupnya sederhana Ataupun bahkan biasa-biasa saja Nah, jadi itu sebenarnya hanya sekedar sejarah Dan dimana ketika para penciptanya Lebih memilih untuk menggunakan kata-kata tersebut Tidak bisa dipersalahkan juga Nah, lalu Ada beberapa kejahatan Kerah Putih Antara yang pertama adalah money laundry Tapi bukan berarti ketika didirikannya sebuah laundry khusus untuk mencuci uang Nah, jadi kasus kejahatan Kerah Putih ini yang pertama adalah Kasus money laundry atau pencucian uang Ya, pencucian uang ini terjadi juga di Indonesia Ya, nah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para pemerintah elit Nah, jadi kalau misalnya kegiatan pencucian uang ini Ya, nah pastinya ini adalah hal yang salah dan tidak diperbolehkan Karena ini merupakan tindakan pidana yang melibatkan kegiatan keuangan Dalam batasan yang sangat sulit untuk menentukan keterlibatan Nah, jadi biasanya money laundry ini nakku Dia kasus pencucian uang yang hanya akan memperkaya dirinya sendiri Ya, jadi ini merupakan salah satu kejahatan yang terjadi di sekitar kita Atau bahkan terjadi di Indonesia tercinta Nah, lalu ada yang kedua itu adalah korupsi Korupsi ini sudah pasti banyak kita tahu ya Nah, seperti di Indonesia sendiri Kasus korupsi ini sudah sangat luar biasa Contoh misalnya ketika terjadinya kasus korupsi Ketika penjualan benih-benih lobster Itu juga termasuk salah satu contoh kasus korupsi Ataupun ya ada juga dia kasus korupsi yang terjadi di masyarakat Contohnya kasus korupsi bansos Seperti sekarang pada masa pandemi ini banyak sebenarnya diberikan bantuan-bantuan Tetapi banyak juga terjadi yang namanya korupsi terhadap bansos Ataupun bantuan-bantuan sosial Ya, nah lalu yang ketiga ada dia manipulasi ilegal Jadi manipulasi ilegal ini apalagi? Nah, mungkin bertanya-tanya dalam hati kita Yang namanya manipulasi pasti ada Yang namanya unsur kebohongan Ya, namanya juga memanipulasi Jadi memanipulasi ilegal ini adalah kegiatan yang dilakukan Ya, kegiatan yang dilakukan Ataupun bisa dikatakan salah satu hal yang dilakukan Dalam transaksi ilegal ataupun tidak sah Nah, atau misalnya manipulasi ilegal ini adalah Kecurangan dalam bentuk pelaporan uang Contoh misalnya Dana yang disalurkan itu adalah sekitar 600 juta Ternyata terjadi manipulasi ilegal Ketika sampai di masyarakat Sudah terjadi pemotongan sana pemotongan sini Jadi dana yang dicurahkan itu hanya sekitar 40% Inilah yang disebut manipulasi ilegal Lalu ada lagi yang disebut sebagai kasus penggelapan Ya, jadi kalau misalnya kasus penggelapan ini Nah, hampir sama sebenarnya semua anakku Yang namanya tadi kejahatan kerah putih ini Semua berkecimpung ataupun semua berbau uang Maksudnya berbau uang bagaimana? Kejahatan yang dilakukan Tidak jujur dengan menyembunyikan barang Ataupun harta orang lain Oleh satu orang atau lebih Tanpa pengetahuan pemilik barang Atau misalnya penggelapan ini Ya kan Dilakukan untuk Bisa dikatakan menimbun kekayaannya Mengatasnamakan orang lain Oke Nah, jadi kejahatan putih tadi cukup jelas ya Nah, lalu ada beberapa faktor terjadinya Kriminalitas Yang pertama terjadinya perubahan sosial Dalam bidang ekonomi, politik Ya, contoh seperti perang Dan juga bertambahnya pengangguran Lalu yang kedua Pemerintah yang lemah dan korup Ini sudah saya menjelaskan Yang ketiga Kependudukan dan kesulitan ekonomi Contoh ketika seseorang tidak memiliki uang Sementara perutnya sangat-sangat lapar Dan juga harus dipenuhi kebutuhan lain Mungkin dia akan rela melakukan tindakan Seperti mencuri Ya kan Nah, itu termasuk juga Dalam kependudukan dan kesulitan ekonomi Ya, maksud ibu Contoh dari kriminalitasnya Yang keempat Sikap mental yang keliru Nah, ini misalnya Ambisi yang berlebihan untuk menaikkan status Membuat orang melakukan kasus suap Karena keinginannya untuk Mendapatkan satu status Lalu yang kelima Kurangnya teladan yang dituakan Atau kurangnya orang yang dapat menjadi Contoh Ya Lalu teori munculnya tindakan kriminal Ada dua Yang pertama Teori asosiasi Differential menurut Edwin H. Suterland Nah, jadi Suterland ini mengambarkan Kegiatan kriminal sebagai hasil dari Sosialisasi nilai-nilai dari satu kelompok Yang berbenturan dengan nilai-nilai kelompok Yang lebih kuat dalam masyarakat Jadi terjadi yang namanya Bentrok Ya, tidak sesuai Nah, lalu Asosiasi differential ini menggambarkan Perilaku kriminal Contoh Perilaku yang dipelajari ketika seseorang Berinteraksi dengan orang yang melakukan kejahatan Dalam suatu pergaulan yang sangat dekat Contoh, ketika dia berteman dengan seorang penjahat Ada keinginan dalam dirinya Untuk mengikuti yang dilakukan oleh temannya tersebut Nah, ini adalah Si Edwin H. Suterland Lalu yang kedua Ada dari Teori ketegangan Ataupun Strain teori dari Robert Kingmerton Jadi, kalau teori ketegangan menurut Robert Kingmerton ini Di dalamnya nanti naku Dia Penyimpangan paling mungkin terjadi ketika terdapat Ketidaksesuaian antara Tujuan yang dianggap baik oleh masyarakat Dan cara untuk memperolehnya Misalnya menjadi orang kaya atau berhasil Secara ekonomi menjadi cita-cita Yang selalu didengung-dengungkan oleh masyarakat tertentu Cita-cita Yang selalu didengungkan tersebut Biasanya menunjukkan jalan yang benar Nah, namun ada juga orang yang ingin mencapai cita-cita Tanpa belajar dan bekerja Orang itu mungkin mencapai cita-cita Dengan cara yang tidak benar Nah, lalu ada dia social structure dan anomi Anomi ini dapat menyebabkan kebingungan pada seseorang Dan bahkan bunuh diri Oke Ada beberapa penanggulangan terjadinya kriminalitas Yang pertama adalah cara preventif Cara preventif ini adalah dengan cara menanggulangi tindakan kriminal Dengan cara ajakan atau cara halus Yang kedua cara represif ini Biasanya ketika tidak mempan dilakukan cara jalan damai Maka akan dilakukan cara represif Atau cara yang dilakukan untuk menanggulangi kriminalitas Kriminalitas dalam bentuk kekerasan Nah, lalu masuk kita pada kesenjangan sosial ekonomi Kesenjangan namanya juga senjang Tidak sama, berbeda Di sini ada sebuah gedung kita Buatlah itu gedung pencakar langit Dan juga di belakang gedung ini Ataupun di depannya Atau terserah bebas di mana Nah, ada perumahan-perumahan yang sangat kumuh Jadi jelas berbeda antara yang memiliki kendaraan Dengan yang tidak memiliki kendaraan Senjang ya, berbeda Oke, nah lalu Ini, kesenjangan ini juga ada dua Yang pertama kesenjangan klasik Yaitu perbedaan kelas status kekayaan Yang dimediasi oleh gender, pendapatan, dan pendidikan Yang kedua kesenjangan baru Pola konsumsi, gaya hidup, dan dinamika Yang statis Sekian materi kita untuk hari ini Ibu harapkan kalian mampu memahami apa yang ibu sampaikan Nah, untuk hari ini nakku Kira-kira nilai moral apa Atau nilai karakter apa Yang dapat kamu tarik Untuk materi hari ini Dan dapat kamu implementasikan Dalam kehidupan sehari-hari Tenang, jangan langsung menjawab Nanti silahkan dijawab Di soal yang ibu berikan Nah, ibu harapkan Kalian tetap mengumpulkan tugas tepat pada waktunya Seperti yang di awal sudah ibu katakan Jangan biarkan waktu kemarin habis untuk hari ini Yang artinya adalah Jangan biarkan tugasmu menumpuk Maka, yang harus kamu lakukan adalah Kumpulkan tugasmu tepat waktu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya